Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 5 cara cepat mengetahui spesifikasi laptop ataupun komputer kita Nah langkah ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam Atau ingin tahu lebih jauh terkait dengan Spesifikasi dari laptop masing-masing Baik itu prosesornya, memorinya, harddisknya dan lain sebagainya Nah bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut, saya beritahu kan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Langkah pertama kita akan menggunakan setting system ya Langkah kedua kita akan menggunakan Windows Explorer Langkah ketiga kita akan menggunakan DXDX Langkah keempat kita akan menggunakan command prompt atau CMD Dan langkah kelima kita akan menggunakan system information Baik kita mulai langkah pertama Silahkan klik start seperti ini teman-teman ya Kemudian pilih setting Yang ini Nah akan tampil seperti ini Teman-teman silahkan pilih system Oke tampil seperti ini Silahkan cari tulisan about yang ini ya Saya klik Nah akan tampil nanti disini device specification Yang ini ya Ada nama komputernya atau nama laptopnya Processornya apa ya Memory yang dipakai apa dan seterusnya Tetapi ini tidak terlalu lengkap ya Tetapi bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang kita mau lihat Oke saya tutup Langkah kedua Kita akan menggunakan Windows Explorer ya Atau file explorer Oke saya buka my computer Oke Nah disini Di disk PC Silahkan klik kanan Kemudian pilih properties Nah tampil pilihan seperti ini Nah nanti disini akan muncul sistem yang dipakai ya Prosesornya berapa Memorinya berapa ya Nama komputernya atau nama laptopnya ya Dan Windows aktifasinya Semuanya akan ditampilkan disini Silahkan teman-teman cek ya Langkah ketiga yaitu kita menggunakan DXDiak Disini kita menggunakan run ya Perintah run Teman-teman bisa menekan di keyboard itu Windows R Nah di bawah akan muncul pilihan ya open Disini kita ganti Kita ketikkan DXDiak Seperti ini ya Kemudian klik ok Nah Di layar akan ditampilkan ya Jenis ataupun DP laptop Ataupun spesifikasi dari laptop kita ya Nama komputernya Operating systemnya Bahasa yang dipakai ya Terus modelnya Biosnya bagaimana Prosesornya apa Memorinya berapa Dan seterusnya Semuanya akan ditampilkan disini Display Ya ditampilkan juga Zone input Semuanya akan ditampilkan disini Langkah keempat yaitu Kita menggunakan command prompt Ya atau CMD Nah disini teman-teman bisa Ketikkan di search Yang ini ya Ketikkan disini Command prompt Nah di atas akan muncul Tulisan command prompt Ya silahkan di klik Nah akan tampil seperti ini Teman-teman silahkan Ketikkan System info Seperti ini ya Setelah itu Kita enter Kemudian komputernya akan memproses ya Nah sudah tampil Disini sudah jelas ya Jaringannya apa yang dipakai ya Disini sudah ditampilkan semuanya Teman-teman ya Silahkan teman-teman bisa menggunakan langkah ini Nama komputernya Prosesornya apa ya Dan semuanya Silahkan teman-teman cek ya Disini lebih lengkap Dibandingkan dengan langkah pertama Oke saya tutup Disamping menggunakan search yang tadi Teman-teman juga bisa menggunakan Perintah run Saya ketikkan Windows R Tampil seperti ini Silahkan ketikkan CMD Silahkan enter Nah Sama tampilannya kayak tadi ya Tinggal diketikkan System info Seperti ini Enter Jadi hasilnya Sama kayak langkah yang tadi Jadi bisa menggunakan search Bisa juga menggunakan Perintah run Langkah kelima Yaitu kita menggunakan System information Masih dengan menggunakan search Ya disini System information Nah di atas sudah muncul Silahkan di klik Nah Disini sudah Muncul ya Nama komputernya Atau nama laptopnya ya Personnya apa Prosesornya apa dipakai Biosnya apa Ya Prosesornya Nah semuanya Semuanya ditampilkan disini Itu ya Jadi kita bisa tahu Spesifikasi dari laptop Ataupun komputer yang kita pegang Dengan menggunakan Lima langkah ini Teman-teman bisa memanfaatkan Langkah pertama Langkah kedua Langkah ketiga Langkah keempat Ataupun langkah kelima Intinya semuanya sama Yang penting Kita bisa tahu Spesifikasi dari laptop Yang ingin kita mau lihat Oke teman-teman Sekiranya ini Tutorial singkatnya Bagaimana cara kita Mengetahui spesifikasi laptop Ataupun komputer kita Dengan cepat Dengan memanfaatkan Lima langkah Yang sudah saya jelaskan tadi Dan setelah teman-teman Menonton video tutorial ini Dan dirasa sangat Bermanfaat Silahkan di like Ya di komen Dan di share Dan saya beritakan kembali Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik Tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Dan jangan lupa juga Kepoin channel Isna ini panglima Ya Disana sudah dijelaskan Berbagai macam hal Terkait dengan Microsoft Office Sekali lagi Terima kasih atas waktunya Untuk menonton Kita bertemu Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh